Penyidik Polda Jawa Barat atau Jabar bakal meminta keterangan atau memeriksa ulang 8 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan pemeriksaan ulang terhadap 8 terpidana tersebut dilakukan untuk menelusuri identitas 3 pelaku yang saat ini belum juga ditangkap. Ya pasti, pasti kita akan lakukan interogasi atau pemeriksaan ulang ya, kata Kombes Surawan dilansir dari laman resmi milik Polri pada Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024. Selain 8 terpidana, kata Surawan, pihaknya juga akan memeriksa kembali keluarga korban. Hal itu dilakukan mengetahui informasi terkini yang mungkin mereka miliki atau ketahui. Lebih lanjut, Surawan membenarkan bahwa ada perubahan berita acara pemeriksaan atau BAP milik 8 terpidana saat proses penyidikan. Surawan menyebut pihaknya belum mengetahui alasan mereka mencabut BAP. Saat itu, ke-8 terpidana didampingi oleh kuasa hukumnya. Mereka mencabut sendiri keterangannya. Jadi pada saat berkas pelimpahan ke Polda saat pemeriksaan di Polda mereka mencabut, kata Surawan. Namun demikian, Kombes Surawan menegaskan pihaknya tidak melakukan intervensi apapun atas perubahan BAP milik 8 tersangka tersebut. Terima kasih telah menonton!